Hai hari ini gua mau ngasih tahu kalian gimana sih caranya mengaktifkan fitur Ultra HD sound di HP kentang atau di HP yang belum support contohnya disini gua belum support eh tentang audio Ultra ya ini Ultra nah kan kalau kita pencet Ultra this option will be available on your device sound ya jadi enggak support ya intinya gak support nah gimana sih caranya ya oke by the way kalau kalian belum download ultranya ultrasound nya ini kalian bisa download gitu kan bisa download di pubg-nya langsung di sini ya kalau kalian belum download di sini ada bacaan download hello di sini ya kita mau testing dulu ini testing di TDM suara Hai gini ya ntar kita bedain high sama Ultra Oke langsung kita ke TDM lah oke 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 ini suara juga eh Hai ya bukan Ultra HD sound tapi Hai kita main dulu bentar ya suaranya I need a weapon team match let's go reloading tenters ini percok oke suaranya kayak gini intinya suaranya kayak gini ya kalian bisa denger suara biasa oke oke jadi kita harus download file dulu file yang ukurannya kecil banget lah ya kalian nggak usah meluh gitu download file-file yang nggak nggak maksudnya yang gede-gede gitu dan lagian ini aman ya soalnya ini bukan kayak gede-gede gitu bukan oke jadi kita langsung menuju link mediafire yang gua udah cantumkan di deskripsi ya kalian bisa lihat di deskripsi kita paste aja nah disini langsung menuju ke mediafire nya ya kita langsung ya kita langsung download aja udah ini nggak ada password gak ada apa-apa langsung aja download ya ya udah download oke nah Hai by the way ini gua udah download jadi kita langsung aja ke cara masangnya oke kita langsung masuk ke cara memasangnya ya jadi cara memasangnya gampang lah ya tinggal copy paste sih sebenarnya jadi kalian tinggal cari file downloadnya ya kita cari di download ya download kemudian kita cari file dan kita cari file nya user setting ini ini namanya nah ini file nya kecil banget 88 byte gitu ya nggak kilobyte banget bahkan masih byte gitu kita copy kemudian kita pergi ke Android perhatikan ya data kita kemudian cari kemudian cari .com Tencent IG nah disini ini untuk pubg global tapi kalau pubg korea itu .com pubg kr mobile nah ini ya gitu jadi kita balik lagi cari Tencent IG pubg kemudian file ue for game shadow tracker extra shadow tracker extra save config ya jadi paling atas config Android dan disini kita cari eh user setting ini nah ini merupakan user setting milik kalian ya jadi kita timpa aja nih kalau bisa timpa aja nah disini ada dua nih ada dua nah kita hapus aja yang tadi hapus gitu ya delete nah kemudian kita rename kalau bisa ya kalau bisa rename yang nggak ada text nya ini gimana cara rename nya oh ini nah text nya ini kita hapus nah gitu udah deh selesai gitu aja gampang easy banget caranya ya untuk pubg korea eh tadi ya kita baik lagi nah disini untuk pubg korea .com pubg korea kemudian file kemudian ue for game shadow tracker extra shadow tracker extra eh save ya disini dengan config android android nah disini eh user setting ini tinggal kita pasti aja tadi ya oke kita sudah mau masuk di pubg nya nih ya oke kita lihat oke gua sudah berada di pubg nya nih kita lihat nih settingan nya nih settingan nya di audio langsung berubah otomatis ke ultra jadi ini langsung ke ultra kalian nggak percaya nih ya kita bakal testing di tdm nih ya testing di tdm mana arena training oke kita testing nih bagi kalian yang nggak percaya atau yang hoax yang bilang gua clickbait ya kita bakal testing suaranya nih oke sabar bro oke nah ini yang berubah itu skr l nah kan wah gila hahaha lebih bergema ya enak banget lebih bergema dan lebih dalam gitu ya team match let's go oke let's try berubah kan berubah ya hahaha ya berubah ya yang bisa denger tadi kan skr l nya berubah waduh kan lebih ini lebih dalam gue nggak fokus ini suaranya terlalu real gitu kan wow ya intinya kayak gitu guys suaranya ya kalian bisa bedakan sendiri ini suara ultra menurut gua untuk hp kentang ini bisa sih ini bisa kalian bisa pakai cuman ntar itu bakal agak sedikit lag ya gua pernah nyoba ini juga performa gameplay kalian itu agak sedikit lag ya itu doang sih kekurangannya oke segitu aja mungkin buat video kali ini jangan lupa share video ini biar temen-temen kalian pada tahu gitu kan ya nggak ada salahnya gitu kan pasti tahu mungkin segitu aja mungkin buat video kali ini jangan lupa subscribe gue found in and stay enjoy bye 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 bye